Bupati Sambas Haji Satono S.O.S. EMH Suka Cita Gelar Program Sehat Satono Ropi dan Layanan KB Gratis di Dasar Pusaka Kecamatan Tebas Selasa 31 Agustus 2021 Bupati mengatakan pembangunan kependudukan dan keluarga berencana adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas Satono menambahkan pembangunan kependudukan dan KB selaras mendukung program umpulan ke-1, program bentuk iman atau pembentukan insan madani dan ke-7, program peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan Hal ini juga merupakan langkah strategis untuk menjamin program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana atau bangga kencana dapat terlaksana dengan baik Sehingga menjadi pendukung keberhasilan program berkemajuan di Kabupaten Sambas Satono menegaskan, Pemda terus berupaya menguatkan penyiapan SDM yang berkualitas Momentum pelayanan prosesor dan layanan KB gratis sebagai bagian untuk mempersiapkan SDM Kabupaten Sambas yang kuat dan berkualitas Momentum yang sangat strategis pada siang hari itu, Pemda Sambas melalui dinas KB, KB, Berencana, Pengadilan Penduduk, PG, Bupara saya Yang mengajak kita sambil-sambil, rakyat Sambas, terutama di Tabasco, Pak Cangmat, berikhtiar Berikhtiar mencari solusi yang solutik demi kemasyaratan umat, demi kemasyaratan masyarakat Agar sehat-sehat dan kuat-kuat ada di masa pandemi begini itu Betul ke? Betul ke? Betul ke? Itu biasanya kayak begitu, ya beruntung ya begitu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sambas, Ferdinand Solihin SE Memberikan apresiasi layanan prosesan dan KB gratis menyasar Desa Pusaka Kecamatan Tebas Kegiatan dengan tema Ayo Ikut KB, diharapkan Wakil Ketua 1 DPRD ini Dapat meningkatkan ketahanan keluarga dalam mewujudkan keluarga berkualitas Menuju Sambas berkemajuan Kadis Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sambas Urai Hendi Wijaya SKM MPH mengatakan gelaran layanan program sehat Satono Rofi Purosesar Dan pelayanan KB gratis menyasar Desa Pusaka Kecamatan Tebas Merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan keluarga berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang Melalui pelayanan keluarga berencana Digatakan Hendi, tujuan penting dilaksanakannya program keluarga diantaranya membentuk keluarga kecil sejahtera Sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga dan mencegah terjadinya peningkahan di usia dini Tujuan lain dari program keluarga berencana yakni menekan angka kematian ibu dan bayi Akibat hamil di usia yang terlalu muda atau terlalu tua Atau akibat penyakit sistem reproduksi dan menekan jumlah penduduk Serta menyeimbangkan jumlah kebutuhan dengan jumlah penduduk di Indonesia Kita punya sasaran akseptor sebanyak 2.704 Dan pada hari ini Bapak Bupati ada pelayanan Pelayanan kita hari ini ada pelayanan KB gratis Saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua Pelayanan KB di Ketim Sambas gratis dimanapun gratis Ini ada dari kandil MKKBN, perwakilan MKKBN Kalau kita kurang bisa minta, kita padamannya Nah stok terlalu banyak di provinsi Makanya waktu itu kerjasama dengan Dinas Kesehatan Ini ada Pak Dr. Fatah Insya Allah yang akan terus kita tingkatkan Karena Pak, sekarang Sambas sudah mencapai titik yang sangat luar biasa Kita mendapat yang tertinggi Pak ya Diskom Info Sambas melaporkan Terima kasih telah menonton!